Seribu tahun yang lalu, hidup seorang bijak yang mampu memberikan pencerahan kepada banyak orang. Yang mampu memberikan arah hidup di mana begitu banyak orang sering tersesat. Di suatu hari, dia dikunjungi dua anak muda yang ramah, beraklak hati mereka, niatan mereka baik. Si orang bijak mempersilahkan salah satu bicara lebih dulu. Setelah beberapa menit diskusi, mereka berdua menyimpulkan bahwa masalah yang mereka hadapi sama. Kemudian, satu anak muda bertanya dan memulai dengan kalimat seperti ini. Dengan hormat, hai, orang bijak, masalah kami itu sama. Kami adalah pekerja restoran dengan level paling rendah. Orang yang mempekerjakan kami, mereka perlakukan kami dengan tidak menghargai kami. Mereka selalu menyuruh kami bekerja lebih keras. Kami sangat-sangat kecapean. Sehingga kami merasa kesal. Tolong kami, orang bijak. Apa pandangan Anda? Apakah kami harus berhenti bekerja? Kedua mata orang bijak menutup perlahan, sehingga keheningan menguasai situasi saat itu. Kedua pemuda menanti dengan sabar. Dan akhirnya orang bijak membuka matanya. Kemudian, ia memberikan jawaban dengan tiga kata. Orang bijak menjawab, hanya sepiring nasi. Kedua pemuda berterima kasih dan beranjak pergi. Di perjalanan, mereka mencoba memikirkan tiga kata tersebut. Mereka mencoba memaknai tiga kata itu. Hanya sepiring nasi. Kemudian, seorang dari mereka berkata, Menarik juga ya arahan si orang bijak tadi. Menurut kamu, apa makna tiga kata tadi? Lalu dia menjawab, Menurut saya, sangat jelas bahwa sepiring nasi mewakili kebutuhan hidup sehari. Yaitu, kita hanya butuh sepiring nasi setiap hari, tidak lebih. Saya sepaham, orang bijak ingin menyampaikan pesan bahwa pekerjaan kita mirip dengan kebutuhan kita. Namun, pekerjaan bukan segalanya. Apa maksud kamu? Saya tidak mengerti. Lalu temannya memberi penjelasan tambahan. Iya, jika yang saya butuhkan satu hari ini adalah sepiring nasi saja. Setelah saya makan, saya punya energi lagi kan? Apakah hal lain bisa saya lakukan setelah makan? Kan setelah makan, kita bisa melakukan hal lain, bukan hanya makan-makan dan makan. Kamu enak ngomongnya seperti itu. Jika kamu punya pikiran seperti itu. Kemudian, mereka berpisah. Pemuda yang satu memilih resign dan pergi menuju impiannya sendiri. Sedangkan pemuda satu lagi, ia tetap bekerja di tempat yang sama. Ia memilih cara yang sulit. Pemuda pertama memilih pulang kampung halaman, memilih jadi tukang kebun. Ia sangat berdedikasi di bidang yang baru. Tiga tahun kemudian, ia menjadi pengelola kebun berskala nasional. Dia sangat sukses dan juga menjadi ahli di daerahnya. Ia berhasil membantu banyak masyarakat di daerahnya. Dia menggunakan pengetahuan yang ia terima dari kota besar dan berhasil mengaplikasikannya di daerah sehingga sayur, buah-buahan dari daerahnya menjadi komoditi unggulan. Bukan hanya menghasilkan uang, tapi reputasinya meningkat juga. Anak muda yang memilih tetap bekerja, ia juga berhasil. Hanya dengan waktu beberapa bulan, ia dapat promosi. Ia dapat promosi jabatan, jadi team leader. Setahun kemudian, dipromosikan lagi jadi supervisor. Seiring waktu, ia terus bekerja lebih efektif, lebih banyak belajar, bekerja dengan giat dan pemilik restoran, mempercayainya menjadi manajer di tiga restoran. Dia berani ambil resiko, menerima tantangan baru, memimpin lebih banyak orang, dan dia banyak belajar, sehingga berhasil membentuk karakter baru. Dia sangat bangga dan tetap rendah hati. Jalan kehidupan mempertemukan kedua pemuda ini lagi. Enam tahun kemudian lho, mereka telah memilih dua arah kehidupan yang berbeda. Sangat berbeda, namun mereka berdua telah menerima pesan dari orang bijak, yaitu pesan yang sama. Mereka berdua makmur dan tetap rendah hati. Jadi cara mana yang paling benar? Saya merasa aneh juga. Kata manajer, kita berdua memilih jalan yang sangat berbeda dengan nasihat yang sama. Lalu ia bertanya kepada tukang kebun, mengapa anda resign? Lalu dia menjawab, saya langsung paham waktu itu, makna dari orang bijak kala itu ya. Pekerjaanku artinya hanya sepiring nasi. Mengapa saya harus kesal dan marah-marah? Saya mampu kok mencari sepiring nasi dari mana saja. Di kota ataupun di desa. Jadi, mengapa takut meninggalkan pekerjaan saya? Jadi, saya resign. Dan resign adalah cara paling benar. Dan saya telah buktikan. Kenapa kamu memilih tetap bekerja? Lalu ia menjawab, saya juga merasa, sambil dia tertawa, pekerjaan saya hanya menerima sepiring nasi, itu kan maknanya, pekerjaan saya kan seolah-olah hanya menerima sepiring nasi. Mengapa saya jadi kesal dan marah-marah pada manajer dan pemilik resto? Seharusnya saya berterima kasih diberikan sepiring nasi, karena itu yang saya butuhkan. Tapi, banyak hal lain yang bisa saya pelajari dan kuasai, selain hanya sepiring nasi, saya yakin saya bisa berubah. Dan saya yakin saya cukup merubah cara pandang saya. Makanya saya tetap bekerja dengan manajer dan pemilik yang sama. Dari tiga kata itu, sebenarnya apa maksud utama orang bijak itu ya? Saya juga penasaran. Lalu mereka memilih untuk bertemu lagi dengan orang bijak di tempatnya. Dan setelah mereka sampai di tempat orang bijak tersebut, ini adalah enam tahun kemudian. Dan mereka menyampaikan tujuan mereka datang dan mereka menunggu. Salah satu dari mereka berkata, Dengan hormat, Hai orang bijak, kami telah menerima tiga kata dari Anda enam tahun lalu. Kami mohon beritahu kami makna sebenarnya dari tiga kata itu. Bolehkah beri kami penjelasan yang sejelas-jelasnya? Orang bijak perlahan menutup kedua matanya. Kedua pengunjung itu menunggu dengan sabar. Setelah tiga menit, ia membuka kedua matanya dan memberikan jawaban. Ia menjawab. Dengan empat kata simpel. Hanya beda cara pandang. Baik, teman-teman. Apapun yang Anda lakukan, ketika Anda mengalami kesulitan apapun dalam kehidupanmu, dalam pekerjaanmu, dalam hubunganmu, apapun yang Anda lakukan, lakukanlah dengan benar. Lakukanlah dengan efektif. Melihat dari berbagai sudut pandang. Tidak melihat dari satu sudut pandang saja. Maka Anda akan mendapat makna yang menjadi terang untuk mengajak Anda menelusuri kegelapan hidup. Sehingga Anda bisa sampai pada tujuan Anda. Ya, kita semua butuh terang untuk menerobos kegelapan hidup. Sehingga mencapai tujuan kita masing-masing. Lakukanlah yang terbaik. Jangan menyerah. Dan semua kita pasti sukses. Terima kasih. Bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.